hai oke guys welcome back again jadi pada video kali ini gua bakalan review game yah yang lama banget ya guys ya itu resident evil 3 yang biasa kalau yang remake kayaknya di winlator bisa oke disini gua bakalan testing ya buat kalian penasaran langsung aja stay tune terus videonya dari awal sampai habis ya biar kalian itu tau lah setting-settingan gamenya juga ini gua pake Dolphin game yang biasa bukan yang Dolphin Ishiruka ataupun kayak MMJ atau MMJR ya bukan kayak game yang lain sebagainya lah ya yang pada intinya gua pake Dolphin yang biasa gitu cuy oke buat kalian penasaran langsung aja yuk ini yang versi gamecube gua enggak tahu ada enggak sih yang versi wii nya gitu kan kalian enggak tahu ya easy aja dulu easy Oke ada ya ini suaranya kayak sehidawah Oke gue skip aja selesai untuk artinya lancar banget fpsnya juga kalian bisa lihat disitu ya ini kalau gue nggak udah sampai record itu fpsnya 60 fps ya gue gak sekarang ternyata di Dolphin yang biasa itu punya gua lebih cocok dipulkan daripada di OpenGL kalau dia ini ya kalau yang Dolphin Ishiruka ataupun Dolphin NJR itu punya gua tuh lebih support di OpenGL biasanya tapi ini nggak tahu kenapa dipulkan itu lebih lancar banget ya intinya di fullkan lebih oke lah ya kalau punya gua nggak tahu kenapa pasti kalau ada ledakan nge-prem nih kan nge-prem dikit tuh tadi nah berhubung gua sambil record gua sambil record itu agak nge-lag ya kenapa karena ya tahu sendiri lah kalau record emang berat guys ya tuh dapet 22 fps kalau gua nggak record tadi udah sambil record tuh dapetnya 30 fps ya guys ya suaranya agak kremsek ya ini gua pakai resolusi kali dua resolusi yang lebih oke lah ya daripada yang lebih rendah itu yang lebih rendah lebih kayak gimana gitu ya rasanya lihatnya guys ya kayak ada ceritanya di sini dan untuk pembukaan pintunya ya kita jadul banget gitu ini game jadul banget gitu untuk settingannya sama kayak Dolphin Dolphin yang biasa gua samain aja karena emang lebih ringan kayak gitu ya dan kalau kalian pengen lancar lagi kalian cobain di OpenGL atau fulkan ya kalian rubah-rubah aja di grafisnya ya oke maksudnya apa tuh gak ada yang bisa di interact ya gua masih susah kontrolnya gitu loh kalau mau belok ya belok berarti belok kayak gini set kayak gini lah ini apa nih the alarm has already gak tau gak bisa dipakai kayaknya guys ya kayaknya Resident Evil 3 yang jadul kayaknya alur ceritanya oke nih gak tau ya gua belum pernah main soalnya asli Resident Evil 2 Resident Evil 3 gua belum pernah main apalagi Resident Evil Zero gua mainnya Resident Evil 4 ya mungkin Resident Evil 6 juga belum pernah main ya sama 5 paling 4 doang ya oke nanti kalau gua naik spek HPnya atau enggak gua punya komputer gua bakalan cobain semuanya ya ini apa nih kedip-kedip dapet kunci will you take the work warehouse key kayak dapet kunci guys ya dapet kunci ada yang bisa di interact lagi oke enggak ada yang bisa di interact lagi apa nih oke will you take the gunpowder A oke gunpowder gunanya buat apa tuh enggak tahu ya belum pernah soalnya ada save-save-an disini kita coba save dulu ya bisa enggak bisa belum bisa guys uh ini buat Oh ini buat yang kata itu ya gua pernah nonton Myoog dan lain sebagainya tuh sering banget ya guys ya gua nonton oke kayaknya gua bakalan butuh yang namanya ini kita simpen aja dulu ini ini gunanya oh medkit itu ya kayaknya spray oke oke kita butuh yang namanya senjata lain ya pistol mungkin ya pistol banyak juga belum oke oke udah lagi sih cukup segitu aja gua takutnya kepenuhan ntar eh masih ada itu tuh masih bisa ambil gak udah gak bisa guys mungkin udah masih bisa oke gua dapet kunci gak tahu buat dimana ya cara ininya gimana oh bukan bukan ini oke mencet ye oh mencet ye guys ya mencet ye equip coba kita pakai pistol bisa enggak udah belum eh kok nggak pakai senjata kocak salam mencet salam mencet ntar guys gua pakein dulu senjata ya kayak gini aja untuk review gamenya ya nah ini udah pakai pistol dapet spray dapet spray lumayan oke ternyata kunci exitnya itu buat disini ya di belakang guys oke udah kita pakai kuncinya dari tadi gua nyari-nyari anjir ternyata disitu guys kunci exitnya ya eh liat dulu muka jilnya guys liat dulu muka jilnya guys muka jilnya kayak gini guys ya tuh jil valentine oke lama banget loading ininya guys ayo dong ketemu zombie dong ada pintu anjir kaget gua kambing disini enggak ada sistem reloadnya ya enggak ada sistem reloadnya guys disini guys oh ada mapnya juga di Z oke tadi ada orang lari kesini guys oke hilang guys ya dapet hilang guys oke jadi kayak gitu aja ya untuk review kita kali ini kalau kalian suka dengan video ini mungkin kita bakalan lanjutin nanti untuk gamenya nanti langsung aja ditulis di kolom komentar ya guys ya jadi kayak gitu aja sampai jumpa lagi di next video guys ya kalau menurut kalian masih worth it atau enggak mainin game ini di 2024 ya guys ya kalau menurut gue sih kalau handphone kalian udah oke atau enggak kalian punya visi gitu mainin Resident Evil 3000 aja guys ya oke sampai jumpa lagi di next video guys selamat menurut gue selamat menurut gue